Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video sebelumnya, kita sudah mencoba berbelok maju pada area sempit yang berukuran 2,5 meter dengan lebar jalan utama 3 meter Kali ini kita akan coba berbelok mundur untuk masuk ke garasi atau area parkir yang sempit dengan lebar 2 meter dan lebar jalan utama kita buat tetap 3 meter Buat teman-teman pemula, disini kami sarankan lebih baik untuk berbelok masuk ke garasi dengan bergerak mundur Karena memang lebih mudah dibanding maju, khususnya pada area sempit seperti ini Nantinya kita akan mundur dan berbelok ke kiri masuk ke garasi Untuk langkah-langkahnya, jadi pada saat menegati pintu garasi, kita beri space kiri kira-kira 1 meter Posisikan mobil melewati garasi hingga kira-kira 2 meter dari sudut pintunya Kurang lebih posisinya seperti ini Saat parkir pada area datar, sebenarnya kita hanya perlu buka tutup rem dengan menggunakan teknik setengah kopling Maka mobil akan bergerak maju atau mundur Namun jika jalannya sedikit berlubang atau tidak rata, maka kita juga perlu menambahkan gas sedikit Jadi penggunaan gas, rem, dan kopling saat parkir lebih disesuaikan dengan keadaan jalan atau areanya Dan untuk pemahaman teknik setengah kopling, dapat dilihat pada video di atas Oke, kita mulai Lewati dulu pintu garasinya Lebih dari 2 meter juga tidak masalah Dan jangan lupa beri space kiri kira-kira 1 meter dari batas pintu garasi Kemudian mundur dan mulai putar setir ke kiri secara bertahap dan perlahan saja Intinya kita harus dapat menempatkan roda kiri belakang tepat dan rapat pada sudut pintu garasi Karena itu kita harus memperhatikan spion kiri Balas ke kanan sedikit jika terlihat bagian kiri belakang mobil akan membentur sudut garasi Sesekali perhatikan juga bagian kanan depan Pastikan aman dan tidak melewati batas jalan Oke, cukup Sekarang putar setir ke kanan pull Dan karena areanya sempit Maka mau tidak mau kita harus memutar setir di mana mobil dalam keadaan berhenti Kemudian maju perlahan Gunakan feeling untuk menaksir jarak atau posisi antara bumper depan dan batas jalan Selanjutnya putar setir ke kiri pull Sebelum mundur perhatikan spion kiri dulu dan pastikan aman Lalu mundur perlahan sambil memperhatikan spion kanan Jika aman Maka terus mundur perlahan Perhatikan spion kiri dan kanan Begitu posisi mobil masih serong seperti ini Maka putar setir ke kanan dua kali untuk meluruskan posisi mobil Mundur perlahan sambil perhatikan spion atau kamera parkir jika ada Untuk melihat batas belakang Dan untuk keluar Karena posisi kita sudah sedikit rapat ke kanan Kita bisa maju lurus dulu Atau bila perlu sambil arahkan mobil ke kanan sedikit Begitu sudut pintu garasi sejajar dengan bahu kita Lalu putar setir ke kiri pull Perhatikan sisi kiri dan sudut kanan depan Dan pastikan aman Putar setir ke kanan dua kali untuk meluruskan posisi mobil Untuk memperjelas kali ini kita akan memperbesar tampilan dari sudut pandang pengmudi Kita lewati sudut pintu garasinya kira-kira dua meter Perhatikan spion kiri dan mundur perlahan Sambil memutar setir ke kiri hingga pull Namun dilakukan secara bertahap Ini bertujuan untuk menyerongkan posisi mobil semaksimal mungkin Agar mengarah ke garasi Dan menempatkan roda kiri belakang serapat mungkin dengan sudut pintu garasi Hati-hati dalam memutar setir Karena jika terlalu banyak Maka sudut kanan depan akan membentur batas jalan Dan jika sudut kiri terlalu rapat dengan roda Sebaiknya kita lewatkan sedikit Agar lebih aman saat mundur nanti Tahan posisi mobil Memang sangat tidak dianjurkan bila memutar setir dalam keadaan mobil berhenti Namun pada area sempit begini Terpaksa hal itu harus kita abaikan dulu Malah terkadang harus kita gunakan rem untuk menahan mobil pada jalan yang sedikit menanjak atau menurun Oke kita ke kanan pull dan maju perlahan Kemudian ke kiri pull Perhatikan spion kiri dan kanan Sambil terus mundur perlahan Di posisi ini kita bisa mulai putar setir ke kanan untuk meluruskan posisi mobil Mundur perlahan sambil kita koreksi lagi dengan memperhatikan sisi kiri dan kanan melalui spion Untuk keluar Maju perlahan sambil putar setir ke kanan sedikit Begitu bahu atau setengah bodi mobil kita sejajar dengan pintu Maka putar setir ke kiri pull Ada dua bagian yang perlu kita perhatikan saat keluar dari garasi sempit Yaitu sudut kanan depan dan sisi kiri mobil Untuk sudut kanan depan harus kita gunakan filling Dan untuk sisi kiri mobil dapat kita lihat dari spion Putar setir ke kanan dua kali untuk meluruskan posisi mobil Kita ulang lagi Maju dan lewati sudut pintu garasi kira-kira 2 meter Perhatikan spion kiri Lalu mundur sambil mulai memutar setir ke kiri Untuk mengarahkan roda kiri belakang rapat dengan sudut pintu garasi Perhatikan juga sudut kanan depan mobil Hati-hati terbentur batas jalan Karena spes kanan juga sempit Oke cukup Putar setir ke kanan pull dan maju perlahan sedikit saja Balas ke kiri pull dan mundur perlahan Perhatikan bagian belakang kiri dan kanan melalui spion Putar setir ke kanan dua kali untuk meluruskan posisi mobil Terus mundur perlahan sesuai dengan keperluan atau batas garasi Bisa kita lihat melalui spion atau kamera parkir Terlihat posisi mobil lebih rapat di bagian kanan Maka untuk merapikannya Kita bisa maju perlahan sambil memutar setir ke kiri sedikit Kemudian balas ke kanan dan luruskan Lalu mundur perlahan Untuk keluar Jika kita ragu sisi kiri akan membetul sudut garasi Maka sebaiknya mobil kita rapatkan dulu ke kanan Baru kemudian maju Dan begitu setengah bodi mobil sejajar dengan pintu garasi Segera putar setir ke kiri pull Perhatikan sudut kanan depan dan sisi kiri mobil sewaktu berbelok Putar setir ke kanan dua kali untuk meluruskan posisi mobil Sekian video kali ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh